Intro Berita Sumsul 24 jam hari ini Pengendara motor yang menggunakan sendal di Oku Timur belum akan ditilang Saat ini anggota Satelantas Polres Oku baru memberikan sanksi teguran Anggota Satelantas Polres Oku Timur memastikan tak akan memberikan sanksi tilang Bagi pengendara yang menggunakan sendal jepit saat berkendara khususnya sepeda motor Namun petugas akan memberikan imbauan bagi mereka yang berkendara terlihat menggunakan sendal jepit tersebut Kasat Lantas Polres Oku Timur AKP Yudhichayono mengaku Akan terus memberikan imbauan kepada pengendara motor untuk menggunakan sepatu Hal ini dikarenakan penggunaan sepatu saat berkendara roda dua bersifat lebih aman Melindungi kaki dari gesekan atau sewaktu terlibat kecelakaan di jalan Kasat pun mencontohkan beberapa perlindungan agar pengendara sepeda motor tetap aman saat berkendara Misalnya dengan menggunakan helm untuk melindungi kepala, sepatu untuk melindungi kaki Atau menggunakan rompi yang bisa memantulkan cahaya saat berada di situasi berkabut Karena itulah kalau kita bicara, kami dari polisi yang melalui lintas khususnya Menginginkan masyarakat itu aman dalam berkendara Walaupun hanya jarak 10-15 meter, hanya dari rumah sekadar ke warung Yang mungkin bagi masyarakat, wah terlalu repot pak Masa ke warung beli cabai atau perlu ada peluang sedikit Kami harus pakai sepatu Nah tapi kembali lagi kepada pengguna Sadarannya Rapoter dan jurur kamera Arman Jaya, Palpres.com Pemirsa, Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya bersama PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Sumuhaman Naib Dan Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Muli Roy Riyadi meresmikan Rumah Restoratif Justice Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya mengatakan Rumah Restoratif Justice merupakan program kejaksaan tinggi Sumsel Dan Kejaksaan Negeri Prabu Muli Yang bertujuan sebagai tempat pelaksana mediasi musyawara mukfakat Dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah Yakni perkara pidana ringan yang terjadi di masyarakat Dengan mediasi dilakukan oleh jaksa Serta disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh agama setempat Harapan kita dengan adanya FJ itu paling tidak meringankan beban wali kota Yang selamat di tiap sumbu banyak ketenduhan Masalah rumah tangga, masalah penanyayaan, masalah pencurihan Kesebagian kita limpahkan Kedua ini seperti yang saya jelaskan tadi Kan selama ini yang ringan-ringan, yang pencurihan sepertinya Kesan di masyarakat loh Kok kami giliran masyarakat kecil, kok benar-benar adil Kok giliran atas, enggak apa namanya itu beda Tapi dengan jawaban ini, semuanya adil Tidak ada perbedaan antara kasus yang di atas dengan yang di bawah Tidak ada antara yang miskin, yang kaya Sementara itu PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr. Andes Muhammad Maim SHMH mengatakan Ada 6 rumah restoratif justis di Kabupaten di Sumsel Secara serentak diresmikan Syarat yang dapat dilaksanakan restoratif justis Yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Ya hari ini kami meresmikan rumah restoratif justis Salah satunya ada di kota Beragumuli Jadi hari ini kita ada 6 rumah restoratif justis Yang tersebar di Kabupaten yang ada di Kota Selatan Kejamanan rumah restoratif justis ini adalah Bagaimana budaya lewur kita, budaya musahara Bukat bisa dibantikan kembali Sehingga terkait dengan beberapa kejahatan kecil ya Tindak pidana ringan ini Bisa diselesaikan di rumah restoratif justis ini Tidak perlu melalui proses menandilang Jadi dengan menghadirkan pelaku dan korban Kemudian juga keluarga kedua pihak Maupun toko masyarakat Ulama setempat, toko adat Bisa berkumpul bersama di rumah restoratif justis ini Udah bisa berkumpul bersama di rumah restoratif justis ini Udah bisa berkumpul bersama di rumah restoratif justis ini Departan dan jurukamera Andrianto, palpresi.com Perselisian Saipo sebagai pemilik lahan Dengan Alia Arifin CS, selaku yang mengusahakan Lahan sengketa berujung perdamaian Kedua pihak yang berseteru sepakat berdamai Dengan cara musyawara di kantor Camat Sembawa Perdamaian dua pihak yang berseteru Disaksikan Camat Sembawa yang diwakili Sekcam Putra Samudera SPD MSI Kapolsek Pangkalan Balai Ibtu Samingun Kepala Desa Limau Muhammad Dina Dan Kepala Desa Pulau Muning in Irwanjaya Permasalahan seketa lahan itu bermula pada tahun 2012 lalu Arifin CS membuka lahan seluas 14 hektare Berupa hutan belantara untuk dijadikan usaha Saat itu ia menganggap lahan itu tak bertuan Setelah puluhan tahun membuka usaha di lahan tersebut Pihak Saifullah mengklaim Bahwa tanah tersebut peninggalan keluarganya Dibuktikan dari surat-surat dokumen yang ada padanya Hari ini hari Kabis 23 Juni 2012 Kita dilaksanakan suara Ke Andang Setara Jepang Selamat Saipul Dengan hari DIN CS Terjadi persengketaan lahan Tahun Kepala Desa Pulau Muning Dibuktikan dari Semauan Pohon Tak boleh deh Kepala Desa Pulau Muning Berbunuh Kepala Desa Pulau Muning Dan Kepala Desa Pulau Muning Sampai kepada Semauan Sampai kepada Mati hati-hati Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 jangan l Oficial LM mengaku jika sabu sebanyak 1 ons dari Provinsi Riau dibawanya ke kota Pagar Alam pada tanggal 20 Mei 2022. LM mengaku disuruh oleh Yeni yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang untuk mengantarkannya kepada BP dan akan mendapatkan upah sebesar 5 juta rupiah. Mengenai ancaman bagi keduanya, sambung AKBP Arief bisa dikenakan ancaman terberat yakni hukuman mati. Dan dari tersangka L itu 1,02 gram. Jadi L yang membawa kemudian diberikan kepada B, sebagian dan sebagian ada di tersangka L. Kedua-duanya merupakan hukuman matangga dan latar belakang adalah kontor ekonomi dari pengakuan tersangka. Namun apapun itu, alapannya proses hukum tetap akan kita jalankan sebagaimana. Ancaman pidana sendiri, ancaman pidana untuk pengedaran itu, itu ancaman hukuman terberatnya adalah mati, pidana mati. Reporter dan juru kamera Eko Wahyu di palpres.com Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube channel Palpres Oficial seperti Podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Buka Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Darsan Setyon, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!